Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya fungsi fx, yaitu sin2x, kemudian kita diminta untuk menghitung, yaitu kurva cekung terletak pada interval berapa. Di sini ada pilihannya, nah kita hitung dulu ya, berarti kita akan cari kalau di sini kurva cekung ke bawah, berarti turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Jadi kita tulis begini, di sini cekung ke bawah ya. Nah, sehingga kita akan cari, yaitu turunan pertama dulu untuk mendapatkan turunan kedua. Nah, di sini kita dapatkan, kalau turunan pertamanya daripada sin2x, berarti kita dapatkan yaitu 2 cos2x. Nah, kemudian untuk turunan keduanya, kita turunkan lagi 2 cos2x ini, yaitu 2 dikalikan dengan negatif sin2x. Nah, sehingga diperoleh yaitu negatif 4 sin2x. Nah, selanjutnya, kita masukkan di sini ya, negatif 4 sin2x di sini kita jadikan 0 ya. Untuk mendapatkan titik-titik pembuat 0. Nah, di sini didapatkan sin2x ternyata sama dengan 0, sehingga nilai x yang memenuhi di sini, yaitu adalah 0, kemudian 90 derajat, ya kan? Nah, selanjutnya di sini kita dapat gambarkan ya, interval untuk x di sini, yaitu di sini ada 0, dan di sini ada 360 ya, karena di sini ringnya adalah 0 sampai 360. Nah, sehingga di sini kita gambarkan titik-titik pembuat 0, di sini ada 90 ya, 90 terus ada 180 dan ada 270. Nah, sehingga di sini kalau kita cari titik-titik di sekitarannya ya, misalkan di sini 30, kemudian di sini misalkan kita ambil 120, dan di sini kita ambil 215 misalnya, terus kemudian di sini kita ambil 300, kita dapatkan ternyata pada turunan kedua untuk nilai 30 di sini, hasilnya adalah negatif ya, negatif 34, 3,46. Nah, kemudian untuk turunan kedua dengan nilai x adalah 120, diperoleh di sini hasilnya ternyata adalah positif ya, di sini positif 3,46. Nah, kemudian untuk turunan kedua dengan nilai x di sini adalah 215 ya, ternyata diperoleh di sini hasilnya ternyata yaitu negatif 3,7. Nah, kemudian untuk turunan kedua, daripada x-nya adalah 300 ya, ternyata diperoleh di sini yaitu 3,46. Nah, sehingga kita di sini bisa gambarkan kalau di area ini ya, ini adalah lebih kecil daripada 0 ya kan, berarti di sini adalah negatif, kemudian di sini kita lihat 215 ya, ini juga negatif. Kemudian untuk area yang di sebelahnya, di sini ternyata positif, dan di sini adalah positif ya, sehingga kita bisa tulis begini, dan di sini negatif. Nah, sehingga kalau kita diminta untuk menggambarkan yaitu kurva cekung bawah, di sini kita bisa tuliskan yaitu intervalnya adalah yang lebih kecil daripada 0, berarti kita ambil, ya, kita ambil 0 sampai 90. Ya kan? Dan 180 sampai 270, ya kan? Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, yaitu di sini kurva bawahnya, yaitu adalah pada selang ini, kurva cekung bawah ya, berarti kita cari jawaban yang sesuai, yaitu 0 sampai 90, kemudian 180 sampai 270. Nah, di sini jawaban yang sesuai adalah yang B ya, nah, ini adalah jawabannya, sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!